Pemirsa tim unit reskrim Polsek Marosebo berhasil meringkus pelaku pencurian kabel listrik di Danau Lamu Kecamatan Marosebo, Kabupaten Morajambi. Pelaku juga merupakan residivis yang juga pernah melakukan pencurian di lokasi yang berbeda. Agus Sulaiman, pelaku pencurian yang berhasil diamankan unit reskrim Polsek Marosebo, tepatnya di pinggir Jalan Sabah RT 02 Desa Danau Lamu, harus tertunduk malu lantaran pelaku tidak berkutik saat ditangkap pihak kepolisian karena mencuri kabel milik PLN. Pengakuan pelaku, dirinya melakukan pencurian karena sedang menganggur dan ingin membayar hutang sebesar 1 juta rupiah kepada leasing. Selain itu juga digunakan untuk kebutuhan sehari-hari di rumah karena dirinya menganggur sehingga nekat mencuri kabel milik PLN. Kanit reskrim Polsek Marosebo, Ibda Teguh Santiko mengatakan, Penangkapan pelaku pencurian yang meresahkan berhasil diamankan beserta barang yang diambil berupa kabel listrik tegangan menengah berdiameter 150 tipe A3CS. Kabel berisolasi sebanyak 6 titik double treader, dengan panjang sebirah 50 meter korban PT PLN Persero VV3 Jambi. Barang bukti yang diamankan berupa potongan kabel yang kalau dirupiahkan mencapai 9 juta rupiah. Selain itu juga gunting pemotong kabel dan satu unit sepeda motor, pelaku juga telah sering melakukan pencurian dengan lokasi yang berbeda, bahkan pernah diamankan oleh Polsek Kota Baru. Untuk laporan pencurian dengan pemerhatan, itu awalnya kita mendapatkan info dari masyarakat, bahwa masyarakat mencurigai ada seorang yang sedang memotong kabel di pinggir jalan lintas Jambi, Kad Sabak. Kemudian kita turun ke lapangan bersama rekan-rekan yang lain, terus kita mendapati bahwa benar memang pelaku sedang melakukan pemotongan di jalan lintas, Jaminnya tersebut. Kemudian langsung kita lakukan penangkapan, berikut barang bukti juga ada di situ, motor dan juga kabel tegangan menengah milik PT PLN, itu sekitar 50 meter. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan perkara tindak pidana pencurian dengan pemeratan pasal 363 ayat 1 ke 5 KUH. Pidana dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun penjara.